Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Chandra berada di Saong Cinta Jembatan Cinta Tarumajaya Dan ini adalah salah satu tempat wisata ya Yang dekat dengan Farisa Residen Langsung aja kita tanya Habib Abdul Hakim Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib hari ini terlihat segar Dengan tampilan rambut baru Boleh diceritakan sedikit ya Bip? Ya Alhamdulillah ini suasana kan lagi panas ya Jadi dipotong kecil Supaya gak gerah Ya berarti beberapa mili aja ya? Ya cuman bottom ya Bip mau tanya dong Bip? Ini kan kalau kita lihat dari Google Map ya Tadi Chandra mencoba untuk melihat dari Google Map Jarak antara Saong Cinta atau Jembatan Cinta Tarumajaya Dengan Farisa Residen itu hanya 25 menit Bip mohon keterangannya Bip? Ya Pemirsa di Tarumajaya ini ada satu destinasi wisata yaitu kita kenal dengan Jembatan Cinta Yang sudah cukup lama ya sebelum Tarumajaya itu banyak perumahan Jadi ini sudah tempat yang cukup dikenal oleh masyarakat Betawi sekitar Tarumajaya Terumajaya, Babelan dan sekitarnya Jadi sudah cukup lama ya Kalau kita lihat di beberapa titik ada yang pembangunan dari mulai 2001 Ya bahkan ada yang tahun 1900-an Berarti ini sudah cukup lama 2001 itu berarti sudah kurang lebih 22 tahun 22 tahun yang lalu perumahan di sekitar Tarumajaya belum banyak Ya jadi ini tempat ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat sekitar Dan sudah ada di Google ya Di sini ada wisata kuliner yaitu Saong Cinta yang sekarang kita ada di sini Ada pandangan mangerup juga ya? Ada pandangan mangerup ya kemudian kalau kita naik perahu bisa ke Sungai Jingkem Beberapa sungai-sungai Terus kemudian di sana ada apa namanya Semacam pulau-pulau delta-delta kecil yang di tengah-tengah Yang kemudian ada tempat restoranya lagi Di sana juga banyak spot-spot pemancingan juga ya? Iya betul Jadi ini salah satu tempat wisata yang paling digemari oleh masyarakat sekitar sini Dan boleh juga pemirsa mencobanya untuk destinasi Dan untuk tempat wisata ini Parisa Residen hanya 25 menit Sebenarnya sih jaraknya kalau kita ukur nggak jauh Cuma karena dia harus muter ya ke lewat Muara Tawar Kemudian ke jalan Tarumajaya Kemudian ke kiri ke Polsek Lurus nanti belok kanan 2 kilo sampai di Parisa Residen Jadi cukup dekat ya Jadi kalau pemirsa yang ingin beli rumah di Parisa Residen Ya bisa jalan-jalan ke sini Bisa diketahui sebagai pohon mesin ya Iya Jadi bisa satu minggu bisa relaksasi Lihat pemandangan mangrove gitu Dan makan ikan bakar yang cukup nggak mahal ya Tadi kami makan berapa keluarga itu Ada kurang lebih 20 ya Saya belum ikannya ada ikan bakarnya ada 7 Banyak lah ya Hanya 700 ribu Murah ya Murah sekali Insya Allah bisa buat teman-teman lagi ultah Ya tadi saya diultahin ya Ya teman-teman Jadi seperti itu Nah dan banyak lagi Parisa Residen dekat dengan Kota Wisata Wisata Mangrove Jembatan Cinta Juga dekat dengan Harapan Indah Harapan Indah ada mal Ada bioskop Kemudian seberangnya lagi ada JGC Jadi dekat sekali Farisa Residen itu kemana-mana Apalagi sekarang sudah ada tol baru Namanya tol Tarumajaya Wow Bisa dari Farisa Residen sampai Cempaka Mas hanya 20 menit saja Pertanyaan selanjutnya Ini kan sudah Apa ya Teman-teman mungkin juga pada kaget kemarin ya Karena untuk Asoka sendiri tinggal 7 unit Tidak masalah ya Betul Bip ini kan sangat cepat sekali untuk penjualannya Ini perkembangan untuk yang Asoka Seperti apa nih Bip Ya memang untuk Asoka itu tinggal 7 unit Dari 28 unit Jadi diantara 193 unit 28 unit Asoka Yang angkanya hanya 250 juta Untuk lingkungan dekat DKI Jakarta Tapi kami tidak menurut pemunginan Kalau memang peminat Asoka itu bertambah Maka kita berikan lagi untuk set plan baru Nanti Asoka 28 unit lagi Buat pemirsa Baik Bip Sepertinya itu wajud hari ya nih Sampai ketemu di waktu dan ilmu yang tadi Siap Dihultahin disini ya Selamat malam keluarga ya Iya Selamat tahun ya Bip ya Sama-sama Terima kasih Ini idenya Pak Chandra juga kan Baik Bip terima kasih ya Bip Sama-sama Waalaikumsalam Oke Dari wacara Chandra dengan Bip Saya Chandra Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa